Komisi 10 DPR RI desak 10 cabang olahraga yang terancam tidak diikut sertakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 2020 di Papua tetap diselenggarakan. Keterbatasan venue akan dicarikan solusinya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih menyayangkan banyak peserta dari provinsi yang sudah mengeluarkan anggaran mempersiapkan atlet hingga melaksanakan seleksi PRAPON pada 10 cabur tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan di provinsi lain yang lebih siap. Regulasi perlu diubah karena regulasi yang berlaku mengatakan PON hanya diselenggarakan di satu provinsi. Penyelenggaran PON di Papua ini tetap bisa dilaksanakan dan 10 cabur itu ada jalan keluar, ada jalan keluar. Misalnya, andaikan tidak harus di Papua karena ketidaksiapan venue dan seterusnya, maka provinsi lain banyak yang siap soalnya. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda pun mengatakan Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk mencarikan solusi alternatif. PON pada Oktober mendatang akan berjalan dengan maksimal, seluruh infrastruktur dan venue sudah selesai dua bulan sebelum penyelenggaraan. Makanya, ini termasuk jangan sampai terjadi demoralisasi karena atlet sudah persiapan, serapan APBD untuk menyiapkan atlet ini juga terus berjalan gitu. Jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari. Domi dan Septia, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.